Intro Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedy Prasetyo memberikan keterangan kepada media kabar terbaru mengenai kebakaran hutan dan lahan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat menjelaskan bahwa total tersangka yang diamankan dari kasus kebakaran hutan dan lahan saat ini sebanyak 185 orang dan 4 korporasi. Hari ini untuk update pengungkapan tersangka, untuk saya sampaikan untuk Pol Dario ada 47 tersangka untuk perorangan, kemudian untuk korporasi masih satu, kemudian untuk korporasi nanti Pak Wadir akan menjelaskan, kemudian untuk Pol Dario Sumatera Selatan ada 8 tersangka, untuk korporasi Nihil, untuk Pol Dario Jambi itu ada 14 tersangka, untuk korporasi Nihil, untuk Pol Dario Kalimantan Selatan ada 2 tersangka, korporasi Nihil, untuk Pol Dario Kalimantan Tengah itu ada 45 tersangka, korporasinya ada 1, kemudian untuk Pol Dario Kalimantan Barat ada 59 tersangka, korporasinya ada 2, jadi total seluruhan tersangka yang berhasil diamankan atau disidik oleh jajaran Pol Dario yang saya sebutkan tadi, ada 185 tersangka secara perorangan, dan untuk korporasi, 4 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kasus sendiri, ya sebagian besar masih proses sidik, ada 95 kasus yang masih proses sidik, kemudian 41 kasus sudah dilimpahkan ke Ceksa Penuh Umum, kemudian 2 kasus sudah dinyatakan P21, dan untuk tahap 2, ya penyerahan barang bukti dan tersangka ada 22 kasus. Jadi itu, update sampai dengan hari ini terkait penyakit masalah penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.